kepada Marcia dan Elsie secara bergantian nanti untuk menyampaikan poin-poin penting dalam usulan penelitiannya berupa proposal. Nanti ditampilkan PowerPoint-nya masing-masing kurang lebih 7 menit dan akan diteruskan dengan pembahasan-pembahasan oleh tim pembahas seminar. Disilahkan. Boleh Marcia dulu atau LCOP Marcia? Sudah terlihat belum Pak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supriyadi MPD selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Ibu Meita Dwi Solviana MPD selaku Sekretaris. Yang saya hormati Ibu Nur Hidayah MPD selaku Pembahas Utama. Yang saya hormati Bapak Prediganda Putra MPD selaku Pembahas Pendamping I. Dan yang saya hormati Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku Pembahas Pendamping II. Izin memperkenalkan diri, saya Marti Ade Prasyani, NPM 181060380. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 9 proposal saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning menggunakan Google Classroom terhadap kemampuan pembecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 di SMP Negeri II Belambanganku. Yang pertama ada penegasan judul, 1. Blended Learning, 2. Google Classroom, 3. Kemampuan Pembecahan Masalah, 4. Pencemaran Lingkungan. Latar belakang, teknologi yang sedang berkembang ke saat ini terdapat berbagai manfaat dan bepal dalam menuju masyarakat modern. Hendaknya dimanfaatkan secara optimal, salah satunya yaitu untuk perkembangan pendidikan. Saat ini, dunia pendidikan menjadi salah satu yang terdampak adanya wabah virus corona atau yang kerap disebut COVID-19. Dengan demikian, terdapat keputusan pemerintah untuk mengalihkan pembelajaran di sekolah dengan tata muka terbatas. Kondisi pendidikan di lapangan bahwa untuk saat ini dalam pembelajaran tata muka terbatas, peserta didik melaksanakan pembelajaran kurang kondusif, sehingga materi pembelajaran maupun soal tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil perapelitian di SMP Negeri II Belambangan Umpu, diketahui bahwa peserta didik belum mengetahui cara memecahkan masalah dalam soal. Peserta didik sudah menuliskan apa yang ditanya, tetapi mereka masih sebut memecahkan soal hingga detail. Identifikasi masalah. Yang pertama, pendidikan hari ini diharuskan menggunakan model pembelajaran tata muka terbatas. Dua, dibutuhkan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran tata muka terbatas. Tiga, efektivitas teknologi untuk menunjang proses pembelajaran tata muka terbatas masih minim. Kelima, keempat, kurangnya kemampuan siswa terhadap pemecahan masalah. Kenapa pendidik mengalami kesulitan dalam mengadaptasi proses pembelajaran tata muka terbatas. Dan yang terakhir, peserta didik jenuh dan sulit dalam memahami materi IPA, khususnya materi biologi pada pembelajaran tata muka terbatas. Pada pembatasan masalah, yang pertama, penelitian ini menggunakan model pembelajaran tata muka terbatas menggunakan Google Classroom. Kedua, penelitian ini mengukur kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Keempat, penelitian ini dilakukan terhadap peserta didik tingkat SMP yang duduk di bangku kelas 7 semester genap. Dan yang terakhir, materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah materi pencemaran lingkungan. Rumusan masalah, adakah pengaruh model pembelajaran tata muka terbatas menggunakan Google Classroom terhadap pemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 di SMP Negeri 2 Belambangan UPU? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengaruh penggunaan model pembelajaran blended learning menggunakan Google Classroom terhadap pemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 di SMP Negeri 2 Belambangan UPU. Manfaat penelitian secara teoritis, hasil pada penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan keilmuan dan memajukan pola pikir penelitian dan pembacaan mengenai model pembelajaran blended learning menggunakan Google Classroom terhadap pemampuan pemecahan masalah peserta didik dan memberikan suara belajar baru di dalam kelas. Secara praktis, bagi penelitian ini memberikan pengalaman nyata tentang penggunaan model pembelajaran blended learning melalui Google Classroom terhadap pemampuan pencemaran masalah belajar peserta didik. Bagi pendidik, menjadikan ini sebagai media pada metode belajar sehingga bisa menjadi efektif dalam pendidikan siswa. Bagi peserta didik, mendapatkan pengalaman belajar yang baru dan menambah minat pada pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA, khususnya materi biologi, sehingga pemampuan pemecahan masalah peserta didik lebih baik. Bagi peneliti lain, dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal untuk menjadi calon guru profesional. Haji yang penelitian terdahulu yang relevan. A. Faria Mahabarani dan kawan-kawan, pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap motivasi dan hasil belajar di sewa kelas 10 SMA Negeri 1, Pitu Mepanua, Kabupaten Wajo, studi pada materi pokok, sistem prioritas unsur. Kedua, Lina Rihadulhima, pengaruh pembelajaran bauran blended learning terhadap motivasi siswa pada materi lehasi dan fungsi. Ketiga, Pindah Mayasari dan kawan-kawan, upaya meningkatkan kemarinan belajar sesuai melalui belajar-belajari perbatuan Wiperschool. B. Kajian teori dan pengajuan hipotesis. Belanded learning adalah model pembelajaran yang memadukan pertemuan tata muka dengan materi olah secara harmonis. Perpaduan antara pembelajaran konfensional di mana pendidik dan peserta didi bertemu langsung dan bertemu secara online dan di atas kamar saja dan di mana saja. Google Classroom merupakan aplikasi mutri platform yang mudah untuk digunakan. Buka Classroom menjadikan default tool fitur model yang menjadikan Google Classroom sebagai platform pembelajaran yang ideal untuk meningkatkan komunikasi yang digunakan bersama peserta didi. Pemecahan masalah merupakan suatu cara atau strategi untuk mengujungkan harapan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Untuk itu, keteranggilan pembecahan masalah dapat juga dikatakan sebagai keteranggilan individu dan menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah. Pemecahan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bab 1, pasal 1 ayat 13. Mengajukan hipotesis H0, model pembelajaran berlindungi menggunakan Google Classroom tidak berpengaruh terhadap pemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 di SMP Negeri 2 Belambangan Hukum. H1, model pembelajaran berlindungi menggunakan Google Classroom berpengaruh terhadap pemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 di SMP Negeri 2 Belambangan Hukum. 3, metode penelitian. Pada jenis penelitiannya, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen, desain penelitian yaitu pre-experimental, salah satu bentuk dari pre-experimental yang akan digunakan yaitu one-book pre-test, post-test desain. Lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Belambangan Hukum dan waktu semester genap tahun ajaran 2001-2022. Populasi sampel dan teknik pengumpulan data, populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas AB, kelas 7 SMP Negeri 2 Belambangan Hukum pada semester genap tahun ajaran 2001-2022. Sampel penelitian ini akan diambil dua kelas, di kelas 7 SMP Negeri 2 Belambangan Hukum, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu simple random sampling, dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah pada pesetadi. Tes pada penelitian ini menggunakan soal SI. Definisi operasional variable yang pertama, pada penelitian ini yaitu model pembelajaran benar-benar learning menggunakan Google Classroom, sedangkan pada variable terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah. Instrumen penelitian itu berupa tes dan dokumentasi. Uji validat dan realibilitas, yang pertama uji validitas, kedua uji realibilitas, ketiga uji tingkat kesukaran, ketiga empat uji daya pembeda, uji praserat analisis, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis yaitu tes dependen. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Supri selaku Ketua Sidang. Terima kasih. Silahkan Ezi, kita sedang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ketua Seminar Bapak Supri di MPD, yang saya hormati Ibu Melita Dwi Solfiana MPD selaku Sekretaris Seminar, yang saya hormati Ibu Melita Dwi Solfiana MPD selaku Pembahas Utama, yang saya hormati Bapak Fredi Ganda Putra MPD selaku Pembahas Terdampil Satu, dan yang saya hormati Ibu Harian Ibu Melita Dwi Solfiana Wardani MPD selaku Pembahas Terdampil Satu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan dalam kesempatan ini, saya, LJ Sukaisi, dengan MPM 1811060392 dari Program Sekretaris Pendidikan Biologi, Windradian Intan Lampung, akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh blended learning berbantuan psikologi terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran biologi kelas 10. Di box 1 pendahuluan, ada penegasan judul, ada 5 poin. Yang pertama, ada pengaruh, blended learning, psikologi, kemampuan berpikir kritis, serta motivasi belajar. Kemudian ada latar belakang masalah. Rata belakang masalah dalam pendidikan ini adalah bahwa pendidikan merupakan upaya manusia dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh baik melalui lembaga formal maupun lembaga informal sehingga dapat menjangkau informasi transformasi kualitas hidup yang diharapkan. Kemudian pada abad ke-21, dunia pendidikan memberikan tantangan tersendiri bagi para pendidik ataupun calon pendidik. Dimana untuk mengolah pembelajaran yang maksimal, apalagi di masa yang sekarang, sistem pembelajaran bersifat omel atau kendari. Karena akibat terdampak dari adanya virus COVID-19. Sehingga perlu adanya model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk peserta didik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan saat ini sangat penting untuk meningkatkan untuk pembelajaran dan telah banyak dijumpai karena masyarakat telah mempercayai bahwa dengan adanya teknologi, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Dan berbagai produk dari media pembelajaran berbasis digital pun telah bermunculan sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran. Dan pada pendidikan formal seperti sekolah, masalah utama dalam pembelajaran yang kini deklasi rendahnya kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar yang tergolong rendah. Dikarenakan faktor pembelajaran yang berlangsung dan pemilihan strategi pembelajaran yang baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru biologi, SMA Negeri 1 Belamangan Lumpu, melalui kegiatan para penelitian, maka diketahui bahwa masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga, motivasi belajar perserta didik dengan persentase kurang dari 55 persen sehingga perlu adanya motivasi yang lebih agar perserta didik lebih entusias dalam pembelajaran. Dan dalam hal ini juga, perserta didik masih memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah dengan persentase kurang dari 50 persen. Hal tersebut dapat dikarenakan penggunaan moda pembelajaran yang selama ini digunakan dari simbol sifat konvensional. Dan berdasarkan wawancara terhadap biologi tersebut, pembelajaran masih berlangsung dengan metode yang menjadikan guru sebagai pesat informasi atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran future centred. Kemudian, dalam bidang kreativitasi masalah, itu ada empat wain. Yang pertama, pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Kemudian, penggunaan media pembelajaran yang masih sangat inim dalam memanfaatkan internet. Kurangnya inovasi pendidik dalam merancang proses pembelajaran sehingga cenderung melaton dan menyebabkan kendainya motivasi belajar perserta didik. Serta peserta didik masih belum mampu memahami materi pembelajaran dengan baik sehingga kurangnya kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. Ada perumusan masalah dan tujuan masalah. Dalam perumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran undet learning berbantukan psikologi terhadap pengakuan berpikir kritis peserta didik? Kemudian, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran undet learning berbantukan psikologi terhadap motivasi belajar perserta didik? Dan tujuan masalah, untuk mengataui pengaruh model pembelajaran undet learning berbantukan psikologi terhadap pengakuan berpikir kritis peserta didik dan untuk mengataui pengaruh model pembelajaran undet learning berbantukan psikologi terhadap motivasi belajar perserta didik. ada pun manfaat penelitian itu ada bagi guru bagi sekolah, bagi peserta didik dan bagi peneliti lainnya kajian peneliti terdahulu menurut Vika Apalera melalui Andriani dan Cecep Anwar HDIPS pada tahun 2019 dengan penelitian yang berkutu mengaruh modal pembetul learning berbantukan video interaktif terhadap kemampuan penyujuan masalah matematis ke sekolah penelitian ini menggunakan sampel 2 kelas dari jumlah populasi sebanyak 10 kelas di SMPN 13 Kota Serang kelas 8 dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran blended learning dapat memberikan pengaruh serta peningkatan kemampuan penelitian masalah sistematis siswa ada pun menurut Abroto Maimuna dan Elsa Putri Ayu 2021 dengan judul penelitian pengaruh metode blended learning dalam mengaitkan motivasi dan hasil belajar siswa sekolah dasar dan juga menurut Reni Eka Evi Susanti dan Sini M. Iskandar pada tahun 2019 dengan judul pengaruh penggunaan psikologi dalam model belajar learning cycle 6 problem solving LCNFPS dan menurut Eko Dewi dan kawan-kawan ada pun dengan judul pengaruh blended learning terhadap keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif serta menurut Unita Surianti dan Zainal dengan judul penelitiannya implementasi model pembelajaran berbasis blended learning untuk meningkatkan pengaruh pengaruh keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SD masuk ke bab dua landasan dan pengajuan hipotesis ada pun model pembelajaran learning model pembelajaran learning ini merupakan salah satu alamat tip pilihan model pembelajaran yang dapat diterapkan secara jarak jauh dengan penggambungan pembelajaran secara tetap buka dan pembelajaran daring untuk psikologi merupakan satu diantaranya media berbasis MLS learning management system dimana LMS sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak atau teknologi bebasis web yang digunakan untuk merencanakan melaksanakan dan menilai proses suatu pembelajaran kemudian kemampuan berpikir kritis berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir yang jelas dan perarah yang mana penggunanya yakini melibatkan kegiatan mental seperti memencahkan masalah mengambil keputusan mengujuk, menganalisis asungsi dan melakukan penelitian ilmiah dan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri pusat ini kemudian dapat mengunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikendaki dapat tercapai adupun pengajuan hipotesis ini ada dua terdapat pengaruh model blended learning berbantukan psikologi terhadap kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran biologi pusat tadi kelas 10 di SMA Negeri 1 dan terdapat pengaruh model blended learning untuk psikologi terhadap motivasi belajar pada pembelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 ada pun metode penelitian waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2001 di SMA Negeri 1 di SMA Negeri 1 di SMA Negeri 1 Terus pendekatan jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu poisi eksperimental desain yang mana desain penelitian ini berupa pre-test dan post-test kontrol group design untuk populasi dalam penelitian ini menjadi populasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 di SMA Negeri 1 di SMA Negeri 1 kemudian untuk sampel pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sampling dimana setiap anggota populasi memiliki sampel dalam penelitian dengan demikian pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan di Bucar Dian sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10 MIA 2 sebagai kelas eksperimen dan peserta didik kelas 10 MIA 1 sebagai kelas kontrol dan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket dimana tes digunakan untuk memperoleh data terkait kemampuan berpikir peserta didik sedangkan angket digunakan untuk memperoleh data terkait motivasi belajar peserta didik kemudian ada definisi operasional variable dalam penelitian ini variable bebas terdiri dari model pembelajaran sebagai X1 dan penggunaan psikologi sebagai X2 dan untuk variable terikatnya dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis sebagai Y1 dan motivasi belajar sebagai Y2 dan untuk instrumen penelitian itu berupa tes urayan untuk berpikir kritis dan angket untuk memotivasi belajar kemudian ada uji validitas dan realabilitas instrumen keempat uji validitas instrumen kedua uji realabilitas instrumen tiga uji tingkat kesukaran empat uji daya pembedaan dan ada pun uji persyarat analisis itu menggunakan tiga yaitu uji normalitas uji homogenitas dan uji tes berpikir kritis untuk uji hipotesisnya itu pada uji one sample test dengan tarap signifikan alpha 5% sekian yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada ketua seminar Bapak Sofri di NPD baik terima kasih Nersia dan Elisi tadi telah menyampaikan poin-poin penting dari proposal penelitian yang akan dilakukan dalam waktu dekat nanti kedua-duanya menggunakan blended learning ya dengan isu satunya Google Classroom kemudian yang satunya adalah psikologi dengan dua variable yang berbeda berpikir kritis dan pemecahan masalah nanti akan kita lihat apakah proposal ini memang sudah baik dan layak untuk diteruskan ke level penelitian namun sebelum itu kita akan lihat masukan-masukan atau catatan-catatan yang akan diberikan oleh pembahas utama oleh sebab itu dalam hal ini akan di serahkan waktunya kepada Ibu Nur Hidayah MPD untuk memberikan pembahasan terhadap proposal kedua mahasiswa kita ini dalam waktu masing-masing 15 menit Ibu silakan baik sudah makan sudah makan siang sudah ya oke tadi sudah dipaparkan judulnya pengaruh model pembelajaran dan menggunakan Google Passroom terhadap pemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran pemimpinan oke kita diskusi ya mbak ya terkait dengan proposal yang sudah Marti ya coba tuliskan masalah apa sih mbak yang ada di lapangan kok tertarik dengan judul ini Marti ya baik ibu ingin menjawab karena dari hasil para penelitian di SMA Negeri 2 Belembangan untuk saat ini dalam pembelajarannya itu masih tetap muka terbatas dan masih menerapkan profesional jadi peserta didik itu melaksanakan pembelajarannya itu kurang kondusif sehingga kemampuan pemecahan masalah itu masih rendah dengan faktanya peserta didik itu belum mengetahui cara memecahkan masalah dalam soal nah peserta didik ini sudah menuliskan apa yang ditanya tetapi mereka itu masih sulit memecahkan soal hingga detail karena untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik itu kan harus mencapai empat didikator yang pertama itu memahami masalah dua perencanaan masalah ketiga itu melaksanakan perencanaan dan keempat itu melihat hasil kembali terima kasih oke masih kayak presentasi tadinya buru-buru banget di kejirakomartya santai aja ya grogi mbak ya santai aja ya tadi presentasi juga kebut banget gitu ya itu kayak LZ itu dia mencoba tadi sudah disampaikan seperti itu lalu sudah dilaksanakan prapenelitian sudah bu ya terkait dengan pemecahan masalah menggunakan instrumen yang dibuat sendiri atau bagaimana itu instrumennya itu dari jurnal yang sudah dipublikasi bu jurnal yang sudah dipublikasi oke kemudian menggunakan via apa prapenelitiannya mbak langsung ke peserta didiknya atau via online kemarin itu kan ini tidak dibolehin buat tata muka bu jadi dialihkan ke ini WA bu dari gurunya kemudian mati yang mengirimkan soal terkait dengan kemampuan pemecahan masalah iya oke ini kalau gak salah ibu dengar diidentifikasi juga ya apa namanya pembelajaran tata muka terbatas kalau semester depan masih tata muka terbatas belum pasti suara ibu terdengar kemarin setelah konfirmasi masih ibu masih masih putus-putus ya iya ibu oke mati ya disini ada tabel prapenelitian tabel 1.1 ibu bingung ini untuk melihat hasilnya tolong nanti ditampilkan atau dipaparkan indikatornya ya mbak jadi indikator pemecahan masalah kan ada berapa tadi ya disebutkan ya nah justru ada 4 bu 4 istri yang ditampilkan nama marti ya di tabel 1.1 itu tidak melihatkan tidak memperlihatkan indikatornya gitu ya jadi kan kita gak tahu nih oh indikator yang yang pertama yang paling rendah misalnya ya atau indikator yang ketiga yang paling tinggi misalnya seperti itu dari kemampuan pemecahan masalah sehingga kalau seperti ini menurut ibu kurang representatif gitu ya mbak ya nanti tolong diperbaiki untuk penyajian tabel prapenelitian kemudian nanti kalau sudah diperbaiki tabelnya ketika sudah ada tabel kemudian diinterpretasikan ya tabel itu marti ya interpretasikan jadi dijelaskan secara sedikit yang paling juri yang mana yang paling rendah yang mana indikatornya ya tidak usah semua disebutkan lagi karena sudah ada di tabel datanya tapi cukup diinterpretasikan saja ya mbak ya itu marti ya untuk hasil prapenelitian kemudian ibu sudah baca latar belakang disini latar belakang yang sudah marti ya coba tuliskan menurut ibu masih belum terlalu membahas secara mendalam masalah apa sih sebenarnya urgensinya apa gitu sehingga marti ya mengambil judul ini mengambil judul pengaruh bla 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 ini ya mbak ya tolong nanti diperbaiki untuk latar belakang dikupas lagi kemudian hasil penelitian relevan ya tolong dicari ya mbak ya hasil penelitian relevan yang relevan dengan penelitian marti ya tolong dicari kembali yang terbaru yang relevan dari situ kan marti ya bisa menganalisis sehingga bedanya penelitian marti ya dengan yang sebelumnya apa gitu ya ini sudah keterbaruannya apa novelty-nya apa mbak penelitian saya pada dengan penelitian lainnya menurut saya penelitian pada terdahulu yang relevan itu pada segi materi pelajaran bu dari segi materi pelajaran itu dia menggunakan secara sistematis sedangkan saya menggunakan secara biologis lalu pada media yang digunakan media yang digunakan itu menggunakan kuiper school ataupun zoom sedangkan saya menggunakan google classroom dimana google zoom itu kan membutuhkan sinyal yang kuat ya bu jadi kalau untuk google classroom itu tanpa sinyal kuat itu masih bisa terbuka lalu dari segi tingkat pendidikannya berarti yang menggunakan tingkat SMP sedangkan pada penelitian terdahulu relevan itu menggunakan tingkat SMA oke nanti tolong ditambahkan di latar belakang terkait dengan novel timartia dan ini berarti baru maksudnya efektifnya tidak diukur sikapnya tidak diukur cuman tes cuman tes saja instrumennya hanya tes mati tidak berencana untuk mengukur sikap atau efektif tidak bu ini kemampuan kemacam masalah saja nanti kalau masalah itu silahkan nanti didiskusikan lagi dengan pemininya mbak ya untuk itu kemudian kenapa sih kok tertarik menggunakan google classroom dari yang lain-lain mati ya suara ibu terdengar mbak terdengar bu putus-putus tapi bu putus-putus ya iya masalah terdengar menggunakan google classroom karena tadi supaya tidak harus sinyalnya bagus dan tidak itu bagaimana kak Subi dan tidak iya di saya cerah jelas tidak putus-putus oh oke mbak dimasihnya mungkin ya mbak ya terima kasih pak kenapa mbak menggunakan google classroom menurut saya media google classroom itu sangat tepat digunakan karena yang pertama itu mudah digunakan menghemat waktu dan tenaga praktis asisnya itu mudah dan dapat diunduh secara gratis melalui google playstore dan google classroom ini tidak mengandung iklan tidak pernah menggunakan konten atau data persatidik untuk iklan oke kan sudah seringnya kayaknya banyak yang mengetahkan lupa classroom lupa classroom gitu ya oke eh martiya dalam penulisan latar belakang juga nih coba ya mulai sekarang belajar untuk ketika menuliskan suatu paragraf misalnya dari paragraf yang pertama sama yang kedua itu jangan menoncap gitu ya mbak ya jadi misalnya paragraf A ngomongnya model tiba-tiba paragraf B ngomongnya apa beda namanya aja yang baca gitu ya tapi kita semua ya mbak ya jadi tolong di belajar untuk mensinkronkan antara paragraf ya mbak ya polis dari sekarang terdengar ya mbak ya suara ibu mbak sedikit terputus tapi terdengar terdengar oke nah oke ini blended learning ini sebagai model atau strategi mbak model bu ya berarti dia punya sintak punya aja sintaknya yang pertama itu persiapan kedua itu presentasi tiga demonstrasi empat latihan atau praktek lima itu evaluasi tuan tujuh saling melatih dan yang terakhir kolaborasi atau bergabung dalam kelompok siapa dimana bu menurut siapa menurut wudel dn knack c oke nah kenapa ibu tadi tanya ini yang martiya gunakan model atau strategi karena di bab pustaka di bab dua maksud ibu ibu masih membaca di sini ada strategi blended learning ya kalau konsisten model atau strategi ya mbak ya karena kan beda ya mbak ya model diperbaiki kembali di cek kembali berduanya kemudian eh telah materi di sini tadi 3.8 ibu 3.8 dengan 4.8 dalam lingkungan ya oke 3.8 dengan 4.8 oke nanti tolong disiapkan RPP kemudian silabus kemudian instrumen untuk sesuai dengan kompetensi dasar ini ya mbak ya yang terkait dengan yang akan digunakan untuk kemudian mbak ya nanti disiapkan dan untuk rangka berpikir di sini ini kok belum ada ya atau rangka berpikir ini cuman bagiannya doang ya ini pun di bab 3 rancong di bab 3 salam 31 ya kenapa dia nyelip kesini yang terangka berpikir tolong nanti di cek lagi ya mbak ya ini pun terangka berpikir diperlu diperbaiki nanti oleh mati ya ini menurut ibu juga bagiannya masih kurang berpikir itu martiya kan selama ini sudah membaca itu dari artikel dari buku ya mbak ya apanya itu model pembelajaran blended learning kemudian dulu pas rumahan masalah ya mbak ya nah disitu nanti martiya sintesis menggunakan martiya sendiri tapi merujuk kepada pus takat sehingga nanti adalah muncul perangka berpikir martiya kalau sekarang ibu tanya kerangka berpikir martiya apa udah terbayang belum seharusnya sudah membuat proposal ini sudah terbayang dong kerangka berpikirnya sudah bisa menjelaskan sedikit untuk kerangka berpikir itu martiya pertama pemberian free test setelah pemberian free test itu martiya memberikan materi lalu ketika saat pembelian materi menerapkan pembelajaran blended learning menggunakan buku kelas serum lalu diberikan post test kemampuan pemecahan masalah oke apa bedanya sama alur kalau begitu mbak mungkin nanti silahkan dicek kembali ya jadi dari masalahnya apa sih bagian apa bedanya dengan alur kalau yang tadi mungkin atau yang ada di proposal martiya ini gitu ya nanti coba tolong dicek kembali coba dari masalah dipaparkan masalahnya kemudian disintesis gitu ya menggunakan talimat patiah sendiri berdasarkan mustaka dikaitkan ya dengan model kemudian nantinya harapannya bagaimana terkait dengan kemampuan pemberian masalah nanti belajar ya bareng-bareng tidak mudah ya mbak ya kemudian di teknik pengumpulan data mbak kayaknya belum ada ya boleh lihat ya poin teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data sepertinya belum ada ya tolong nanti dicek kembali ya mbak ya sudah belum ibu baru lihat instrumen nanti tolong dicek kembali ya kemudian definisi operasional mbak disini definisi operasional martinya mencantumkannya variable bebas dan variable terikatnya ya pengertiannya ya martinya belum mencantumkan definisi operasional dari model pembelajaran data learningnya kemudian kemampuan pemecah masalahnya ya itu justru yang penting untuk dicantumkan jadi martinya mencantumkan definisi operasional model pembelajaran kemudian kemampuan ini yang disandungan penelit martinya gitu ya si penelit martinya itu orang-orang yang dimaksud pada penelit martinya ini loh artinya gitu ya begitu pun dengan kemampuan macam masalah tentunya tidak terlepas dari pustak kalau nanti ditambah di perbelajarannya itu gak perlu dicantumkan di tabel cukup indikator kemudian nomor pernyataan yang pentingnya jadi indikator pertama nomor pernyataan berapa nomor pernyataan berapa gitu ya mbak ya gitu nanti kalau untuk penelitian mungkin di rubrik nanti bisa dilampiran ya mbak ya itu kemudian uji validitas dan reliability reliability tolong juga setiap membuat apa ya ketika reliability test data jangan tiba-tiba langsung ke poin uji validitas tapi diberi kalimat pengantar ya mbak ya itu kemudian ini untuk tes berarti nanti dilakukan uji coba nanti hasil uji cobanya nanti sebelum penelitian nanti ditampilkan hasilnya ya mbak ya disini nanti ketika sudah membuat bentuk skripsi kemudian uji perasyarat analisisnya ini kalau nanti dipersingkat aja mbak justru disini interpretasinya belum ada menggunakan signifikasi berapa karakter signifikansinya berapa uji normalitasnya menggunakan uji suara ibu suara ibu terdengar mati ya normalitasnya menggunakan uji apa uji normalitasnya menggunakan uji apa uji apa uji sbs bu sbs sbs ujinya apa nanti tolong dicek kembali uji apa uji tolong nanti uji 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 normalitas uji uji hipotesis oke tolong nanti nanti ditek kembali ditulis kembali lengkapi kembali interpretasi seperti apa jika nilai signifikasi kurang dari atau lebih dari sekian sekian yang digunakan yang interpretasi ini disini belum ada ya tolong nanti ditulis tapi ya mbak ya baik uji normalitas dan homogenitas kemudian disini tadi sudah mengatakan nih martian juga di pptt tadi saat presentasi tes memangnya martian sudah bisa memastikan bahwa uji martian menggunakan pasti selalu menggunakan uji tites syarat bisa menggunakan uji tites itu apa mbak syarat menggunakan uji tites itu syarat itu harus mengalami dua perlakuan bu dua perlakuan gimana maksudnya jadi uji tites ini untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan pada keadaan apa uji tites itu boleh dilakukan ada uji persyaratnya enggak sebelum lakukan uji tites gimana bu suaranya ada uji persyaratnya enggak mbak sebelum lakukan uji tites ada ada jadi ini kan nanti kan belum tahu datanya itu normal atau homo gitu kalau misalnya normal dan homogen bisa menggunakan UCP tapi kalau sebaliknya menggunakan usia pada situ belum dipaparkan kan ya Mbak ya nanti kalau sudah jadi deskripsi ya Mbak ya tolong nanti diperbaiki ya Mbak di sini ada analisi cepat baik ditandai kemudian sudah menggunakan manajemen reference belum sudah Ibu sudah menggunakan Mendeley oke oke mungkin itu nanti sebelumnya nanti bisa dilihat di draft yang sudah Ibu tanda-tandai tolong di diperbaiki dulu disiapkan sebelum nanti itu nanti silahkan diskusi lagi dengan pembimbingan Mbak ya kaitan dengan apa yang nanti kita bahas Mbak ya itu mungkin untuk Marti ya jadi mulai LZ ya boleh ternyata LZ ya Bu ya Bu dengar ya terus putus Bu terdengar sudah siap siap putus-putus oke karena masih putus-putus nggak aman Bu oke LZ kenapa sih LZ kok tertarik ingin berbantuan sekolah ini berbantuan sekolah ini berbantuan sekolah ini berbantuan sekolah ini apa itu sekolah ini putus-putus Bu iya kalau nggak putus-putus suaranya masih putus-putus Mbak iya terus putus ya LZ ya Bu suruh ibu dengar LZ terdengar Bu kenapa sih LZ tertarik menggunakan sekolah ini Mbak Bu jadi pertanyaannya mengapa LZ ini tertarik sama sekolah ya Bu ibu 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 ya ini ibu jadi apaleng see memilih berbantu sekolah ini merupakan mudah dan mudah mudah dan murah diperoleh kemudian tingkat efektivitasnya cukup tinggi maaf bu sebenarnya ibu terus-terus coba sebentar dipakai handphone ya terdengar bu kita lanjutkan ya tadi sampai dimana kemudian masalahnya apa yang ada di lapangan kok tertarik dari beberapa jurnal yang yang dibaca masalah dalam peserta didik itu ternyata dari segi kemampuan berpikir kritisnya dan motivasi belajar peserta didik tersebut sehingga dalam pra-penelitian juga LZ kan sudah melakukan pra-penelitian melalui test questionnaire atau test questionnaire dan aket dan dari data dari data tersebut memang benar peserta didik itu masih rendah kemampuan berpikir kritisnya dan motivasi belajarnya sehingga LZ tertarik pada judul yang LZ buat memang kelebihannya apa sih branded learning berbantuan psikologi kok LZ harapkan bisa sebagai solusi mungkin terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa kelebihannya ya Bu ya untuk kelebihannya sendiri itu bahwa model pembelajaran benar-benar pilih ini dapat memungkinkan semua orang atau peserta didik itu untuk belajar kapanpun dan dimanapun dengan mengakses berbagai materi dan juga peserta didik dapat mengembangkan pembelajaran berdasarkan pada karakteristik pribadinya karena dengan pembelajaran berbasis internet dan dapat bersifat individual dan juga sumber yang diakses oleh peserta didik dapat berasal dari berbagai macam sumber karena pembelajaran ini dapat membuat tautan atau link dengan demikian informasi dapat diakses secara luas Bu oke kemudian disini Bu tadi sudah sempat baca latar belakang LZ oh kayaknya sering dibaca pendidikan pendidikan adalah pendidikan merupakan itu sudah sering banget LZ tolong jangan terlalu banyak pengertian justru tolong ditambahkan kembali hasil-hasil penelitian penumpahan ya sama kami kayak Martia belum terlalu menak gitu belum dapat latar belakang LZ gitu ya Riku tolong nanti dispesifikan diperdalam lagi diperhalus kembali terkait dengan latar belakang sehingga orang-orang ketika membaca latar belakang LZ oh ini urgensi masalahnya ini loh sehingga latar belakangnya ini loh sehingga penting nih untuk diteliti terkait dengan ini gitu ya judul ini tolong nanti diperbaiki kemudian keseluruhan format ya kemarin Ibu juga udah ngomong ya ini format penulisan tolong LZ nanti dicek kembali ukuran hurufnya semuanya ini tolong dicek kembali kemudian instrumen yang digunakan untuk perpenipian instrumen apa LZ untuk berpikir kritis menggunakan questionnaire Bu tes berpikir kritis questionnaire tes tes oke online iya Bu melalui google form melalui google form instrumennya dari mana dari jurnal yang sudah dipublikasikan sebenarnya sudah dipublikasikan oke nanti tolong dituliskan disini sumbernya juga ya Mbak ya iya Bu di ini kemudian ini untuk berpikir kritis kenapa tertarik meneliti di sama ya sama Maria ya di belambangan umpuy ya iya Bu kenapa cuman beda beda sekolah aja Bu kenapa kenapa karena masih banyak terdapat masalah Bu di sekolah tersebut sebanyak masalah atau LG yang cari-cari masalah di sekolah itu anumli Bu gitu tidak Bu ini alasannya ya oke disini ada LG menyampaikan wawancara ada pedeman wawancaranya ini struktur atau tidak struktur wawancaranya gimana Bu wawancara apa yang LG tanyakan oh LG wawancara apa aja Bu ada pedeman wawancaranya gak ini secara ini sih Bu LG secara secara formal aja Bu secara formal informasi apa ya yang LG peroleh jadi yang LG peroleh dari wawancara tersebut adalah peserta didiknya itu kan disana itu pembelajarannya masih bersifat online atau terbatas jadi peserta didiknya itu terkadang ketika disuruh mengerjakan soal mereka tuh tidak mau Bu kadang tidak mau mengerjakan jadi sehingga gurunya itu yang mencari mencari mereka gitu jadi motivasi belajar mereka juga tuh rendah Bu masih kurang kayak mereka tuh ataupun bisa jadi karena gurunya itu menerapkan model pembelajaran yang monoton Bu jadi semangat motivasi belajar mereka tuh kurang gitu oke nantinya ini rencananya kalau memang pembelajaran masih tetap terbuka terbatas tetap muka terbatas LG yang akan mengajar sendiri ya Bu LG itu dalam lapangan oke hanya menggunakan psikologi atau akan menggunakan yang lain mungkin kemungkinan masih terpacunya sama psikologi Bu kemungkinan masih psikologi oke di latar belakang juga Ibu belum dapat untuk novelty atau keterbaruan LG yang bayar tolong nanti ditambahkan ya hasil-hasil terlepan kemudian novelty tolong ditambahkan LG ya di latar belakang diperbaiki sama tadi juga dengan Martia belajar menulis yang sinkron gitu ya antar paragraf ya Mbak ya LG juga sama aja kemudian Ibu di sini sering melihat tuh tiba-tiba ada nama Rini Sefriani terus ini apa Mbak tolong dicek lagi penulisan pustakanya ya Mbak ya LG tiba-tiba nongol setelah titik setelah titik setelah titik kemudian 10 titik setelah titik pembelajaran titik kemudian tiba-tiba ada muncul dalam kurung Rini Sefriani psikologi merupakan nah itu kan apa ya pusaka atau gimana atau kembali ya Mbak ya penulisannya pun formatnya ya itu kemudian diperhalus kembali untuk materinya ya Mbak ya ini materinya liatnya rencananya TAD 3.4 tentang deskripsi card indikator berpikir kritis yang digunakan menurut siapa Mbak gimana Bu indikator berpikir kritis yang digunakan menurut siapa berpikir kritis cernis dan goleman goleman cernis dan cernis dan goleman oke sudah ada kritis-kritisnya gimana Bu sudah ada kritis-kritis instrumen yang dibuat sudah Bu oke kemudian dikerangka berpikir ini tolong juga diperbaiki ya sama tadi dan juga dengan Marti ya bahas dulu dengan paragraf kemudian baru dibuat bagan dan bagannya pun menurut Ibu juga masih kurang tepas tidak sepatutnya tolong nanti diperbaiki lagi ya Elzia tadi mungkin Elzia sudah mendengarkan tadi penyumbuhan Ibu pada Marti ya ya Elzia ini itu terkait yang akan berpikir tolong nanti juga diperbaiki kemudian hipotesisnya di sini cek deh di hipotesisnya gitu ya pokoknya masih ada yang kurang di situ cuma terdapat pengaruh model benar-benar kemudian terdapat pengaruh model benar-benar berdasarkan sekolah juri sudah memotivasi dan apa benar seperti itu penulisan pengujian hipotesisnya tolong nanti dicek kembali Elzia kemudian ini di bab 3 tahun ajarannya tolong dicek kemudian pengambilan sampelnya menggunakan apa mbak teknisnya sampelnya bu teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling kenapa menggunakan purposive karena dia itu biar setiap anggota populasi itu memiliki menjadi sampel dalam penelitian jadi bisa membandingkan mana yang untuk kelas kontrol dan eksperimen nanti tolong dibaca lagi dicek kembali nanti kita diskusi kembali dan diskusi dengan pembimbingnya mbak ya itu kemudian teknik pengumpulan data tolong dibagi dulu jadi tes dan non-tes kemudian baru nanti bisa di break down ya DO juga masih variable bebas dan terikat yang LC sampaikan disini modelnya kemudian kemampuan berpikir kemudian motivasi belajarnya itu yang dicantumkan DO-nya itu sama tadi seperti mati kemudian di instrumennya kisi-kisinya tolong ditambahkan nomor penyataan dicek pemulisan tabelnya juga terus tabel 3.3 terkait dengan kriteria penilaian angkat ini menurut ibu gak perlu dicantumin disini nanti silahkan dilakukan aja kemudian ada uji coba untuk tesnya ada uji coba tes sebelum dilakukan penelitian ibu ibu jadi melakukan protes tes postes bu iya ujinya apa aja mbak atau uji coba uji coba instrumennya apa aja tes bu tes dan rangket iya ini uji coba apa aja mbak iji validitas ada 4 tingkat kesukaran instrumen dengan uji daya beda instrumen oke reliabilitas atau rehabilitas tolong nanti di cek ya mbak ya tadi sama draftnya gak simpon ya nanti yang benar yang mana tolong nanti di cek kemudian kalau untuk angket ada uji coba uji coba ada uji coba sebelum ada bu ada seharusnya ada enggak seharusnya ada bu belum oke indikator motivasi belajar menurut siapa digunakan indikator motivasi belajar menurut angket kan ya menurut siapa yang digunakan motivasi belajar menurut Hamzah B1 Hamzah B1 B1 tentang teori motivasi dan pengukurannya oke nanti tolong diperjelas untuk angketnya kisih-kisihnya mbak ya di ketiga kemudian untuk uji normalitas juga sama seperti maria kasusnya sama tadi belum jelas disitu untuk normalitas homogenitas kemudian uji hipotesis juga sama sama maria kasusnya ya kalau nanti diperbaiki mbak ya tadi sudah paham kan ya sudah dengar ya nanti tolong interpretasinya kemudian menggunakan simplifikasi berapa itu kan ya tolong tadi belum ada tolong nanti diperbaiki kemudian untuk uji hipotesisnya juga kalau nggak normal dan mungkin menggunakan apa ya kalau nanti diperbaiki kemudian Dapu sudah menggunakan management reference sudah menggunakan Mendeley menggunakan Mendeley oke ekologi tampilannya bagaimana mbak sudah pernah lihat bentukan ekologi belum sudah bu dia itu seperti facebook tampilannya ada apa aja disitu ada assessment habis itu ada grup terus ada untuk kursus atau daftar hadir absen LZ sudah bisa mengoperasikan menggunakannya sudah oke sudah baik terima kasih LZ silahkan nanti diperbaikin ya proposalnya disiapkan instrumennya sebelum terjun terlapangan nanti kita diskusi kemudian silahkan kita diskusi dengan pembimbing tentunya disampakai Dibu Aryani semoga lancar penelitiannya ya ini kan karena terkait dengan KDKD tertentu maksudnya untuk mengejar supaya nggak ketinggalan juga nanti di sekolah materinya mudah-mudahan saja silahkan diperbaiki dan dipersiapkan semua instrumennya mungkin itu saja Pak Supri dari saya terima kasih saya kembalikan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Nur Hidayah MPD atas saran dan masukannya kepada LZ dan Marzia secara bersamaan kemudian nanti silahkan catatan-catatan penting dari Pembahas utama perhatikan sebagai bahan untuk revisi untuk menggenapi catatan-catatan tersebut tentu akan ditambahkan oleh Pembahas Pendamping 1 dan 2 namun kelihatannya Pembahas Pendamping 1 belum dapat hadir oleh karena itu saya akan langsung serahkan ke Pembahas Pendamping 2 Anda Ibu Aryani Dwi Gus Mawar dan MPD untuk mengambil waktu masing-masing kurang lebih 8 menit sampai 10 menit saya persilahkan Bapak terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Supriyadi MPD selaku Ketua Seminar pada hari ini yang terhormat Ibu Nur Hidayah MPD Bapak Fredi Ganda Putra dan Ibu Maita Dwi Solviana LG Sukaisi dan Martia Ade yang Ibu sayangi Selamat sudah sampai pada tahap seminar proposal berarti kalian sudah mencicipi kursi panas tahap ke-1 Oke Sudah banyak masukan-masukan yang telah diberikan oleh Ibu Nur Hidayah Semoga LG dan Martia mempunyai catatan tersendiri catatan-catatan kecil yang kalian rangkum sendiri selain nanti kalian mendapatkan catatan dari sekretaris tidak banyak yang ingin Ibu bahas untuk LG LG dulu lagi LG judulnya apa LG untuk judul pengaruh blended learning berbantuan psikologi terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran biologi kelas 10 Oke pengaruh blended learning berbantuan psikologi terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik blended learning ini termasuk ke dalam apa masuk ke dalam model strategi atau metode model ya model kenapa setau Ibu kemarin itu sudah lebih spesifik lagi ya LG pengaruh pengaruh model blended learning iya gak karena kenapa karena si LG tidak konsisten terhadap penulisannya LG saya baca di halaman berapa ya itu masih menyinggung mengenai strategi strategi pengaruh strategi blended learning itu udah beda ya jadi alangkah baiknya LG tambahkan saja pengaruh model blended learning gitu dan ada di bahasan di setelah di bab satu kalau gak salah saya baca ada strategi nanti diperbaiki cek cek lagi ya LG masih banyak masih banyak bahasan masalah strategi blended learning kemudian untuk untuk cover cover itu jangan skripsi dulu ya karena berhubung masih si proposal baiknya cover itu proposal dulu ya proposal kemudian tahun hijriah sekarang itu tahun berapa ya 1442 atau 1443 ya oke 43 nanti LG perbaikin kemudian di bab satu di bab satu tentang latar belakang oh nanti dulu ibu mau nanya ada gak sih masalah masalah-masalah yang LG temukan di sekolah saat perpenelitian ada apa itu ketika ibu tanyakan kenapa alasan LG memilih model blended learning di sekolah tersebut kenapa tertarik memilih memilih zoology kenapa LG menggunakan sekolah tersebut gitu jawaban LG apa pertama kenapa menggunakan model blended learning karena kita lihat dari situasi yang sekarang itu kan sistemnya masih masih bersifat online jadi LG ingin menggunakan benar-benar ini untuk melihat adakah perpaduan atau mengkombinasikan pelajaran yang konvensional dengan yang dengan yang luring atau dengan yang daring jadi jadi di sekolah LG kemarin itu masih daring sampai semester depan masih daring ya masih belum ada informasi selanjutnya bukankah model blended learning itu dia campuran ya ya mengkombinasikan bu ya antara offline dan online ya oke tadi ketika LG ditanya dengan Bu Nur eh Bu apa Bu Nur Hidayah kenapa LG tertarik meneliti di sekolah LG jawab apa karena di sekolah tersebut masih banyak problem yang harus kita harus di problem yang harus di angkat jadi harus dibenahi mungkin bahasanya kali ya agak diperbaiki tadi saya dengar kayaknya LG ngomong gini karena di sekolah tersebut banyak masalah Tidak boleh jangan jangan bilang kayak gitu karena LG kan nanti bakal mau penelitian di situ ya jangan menjust sekolahan itu jangan banyak-banyak masalah tapi temukan dengan cara seperti LG apa para penelitian kemarin wawancara dengan guru biologinya ditanyakan apakah sebelumnya ibu ibu atau bapak menggunakan model apa kemudian sudah pernah menggunakan media apa saja kemudian ya mencari masalah di situ dengan cara pada saat para penelitian wawancara dengan guru biologinya gitu jangan langsung menjust karena di sekolah tersebut banyak masalah gitu boleh ya kemudian jangan ada kata juga karena di sekolah tersebut guru hanya menerapkan metode cerama gitu karena saya juga terus terang kalau ngajar juga sering menggunakan metode cerama gitu kemudian pada di latar belakang itu pada apa ya pada table sebentar halaman berapa ya table ya pada table di halaman 8 dan 10 itu kan table 1.1 yaitu kemampuan berpikir kritis itu tes ya berarti ya iya bu coba diperbaiki nanti tabelnya jangan hanya ada indikator dan presentase tapi dibuat ada ada contoh sih punya cutting ini kamu membuat sendiri atau menggunakan sumber dari siapa pada saat perapan menggunakan dari penelitian sebelum ya bu penelitian sebelum ya penelitian sebelumnya atau punya kakak tingkat-kakak tingkat yang sudah tervalidasi punya kakak tingkat yang sudah tervalidasi tervalidasi bu oke mungkin nanti ditambahin ya dibuat kolom yang benar ada nomernya kan ada indikator dari berpikir kritis itu ada berapa ada berapa lg indikator bu iya ada 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 lima bu ada lima yang pertama penjelasan sederhana oke sesuai dengan yang perapan itu ya berarti kan berarti nanti kamu buat nomernya indikatornya kemudian kelas yang kamu pakai kelasnya ada apa aja kelasnya ada kelasnya ada berapa 10 yang kamu perapanelitian kemarin ada 3 kelas bu 10 10 nya 1 10 nya 2 10 nya 3 ya nanti kan dibuat tabelnya ada indikatornya kemudian kelasnya 10 nya 1 nya 2 nya 3 kemudian kamu rata-ratakan kemudian kriterianya bagaimana apakah cukup atau kurang kemudian di bawahnya kamu beri keterangannya keterangan presentasenya kemudian setelah dari tabel nanti di bawahnya baru kamu jelaskan tentang mengenai yang ada di tabel tersebut baru nanti yang kedua tabel 1.2 juga mengikuti yang tabel motivasi belajar itu sama juga dengan tabel 1.1 kamu buat tabel seperti itu kemudian kalau dilihat dari judulnya LG kan pengaruh blended learning berbantuan psikologi terhadap pemomongan berpikir kritis dan motivasi belajar ibu mau nanya variable-variable X dan Y nya mana aja variable X dan Y variable X itu variable apa lagi? variable yang bebas Bu oke variable bebasnya LG apa aja? ada dua Bu pembelajaran dengan penggunaan psikologi yang Y untuk yang terikatnya LG menggunakan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar variable X variable X kan variable bebas variable bebasnya LG bukankah cuma hanya ada satu? pengaruh blended learning berbantuan psikologi satu ya oke itu satu variable kecuali kecuali LG menggunakan kata dan kalau berbantuan dan ditinjau masih satu variable nanti di definisi operasional di halaman 42 juga nanti diubah baik Bu kemudian di latar belakang juga nanti ditambahkan apa penelitian relevan kemudian novelty keterbaruannya apa seperti masukan dari Ibu Nur tersebut kemudian pengerjaan penulisan nanti harus konsistensi hilangkan kata-kata strategi tadi itu juga terus sesuaikan dengan format terbaru kemudian segala sesuatu yang kamu kutip nanti itu kamu cantumkan sumbernya segala sesuatunya misalkan kayak blended learning kamu harus mencantumkan sumbernya kamu pakai punya siapa sumbernya gitu kan kalau gak salah sudah Ibu cek sih itu ada kamu di batasan masalah ya kamu tulis semuanya ya punya blended learning punya siapa kemudian kamu pakai berpikir kritis punya siapa itu harus jelas sumbernya di footnote-in ya jangan ada mendel jangan ada apa menurut ini tahun ini itu tidak tidak boleh lagi kemudian kerangka berpikir juga kerangka berpikir nanti juga diperbaiki pertama itu ya kita ada pembahasannya dulu baru nanti baru ada bagannya bagannya nanti sesuai dengan masukan dari ibu note tadi diperbaiki cek cara pembuatan bagan kerangka berpikir nanti kita sama-sama perbaiki kemudian cara membuat hipotesis juga mungkin itu untuk LG selebihnya nanti kalau LG ada yang bingung atau ada apa nanti ditanyakan kembali kalau untuk Martia Martia juga sama gak jauh beda dengan punya LG tadi pastikan kembali apakah blended learning tadi itu merupakan model atau strategi atau metode gitu karena pada bab 2 disitu sebenarnya apa Martia model strategi atau metode model oke model di judul juga sudah ada ya pengaruh model nah tapi tadi di bab 2 itu masih ada bahasan mengenai strategi blended learning langkah-langkah strategi blended learning kita gak ngebahas itu lagi ya langsung saja spesifik di bab 2 itu pengertian model pembelajaran blended learning kamu kutip sumber-sumbernya dari siapa aja kemudian sintak atau langkah-langkah dari blended learning kelemahan kelebihan gitu boleh kemudian untuk tabel juga sama dengan si LG tadi untuk pembuatan tabel 1.1 dan 1.1 itu juga diperbaiki tabelnya jangan hanya langsung tiba-tiba langsung mengatakan nilai kelas A dan C PKM sekian 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 nanti dibuat tabel seperti yang saya masukkan tadi masukkan untuk si LG ya tadi ya indikator dari pemerintahan masalah itu apa aja ini ya indikatornya ada tiga aja ini bu ada empat indikator ada empat tetapi di tabel 1.2 kok hanya tiga ini apakah sama yang kamu kutip indikator dari apa namanya pemecahan masalah yang ada di pra apakah sama dengan indikator yang akan kamu gunakan atau yang sudah kamu cantumkan di bab dua sudah bu punyanya siapa punyanya oh ya punyanya siapa ini polia bu menurut polia punyanya itu kemudian ada ada berapa indikator ada empat yang pertama memahami masalah kedua perencanaan masalah ketiga itu melakukan perencanaan keempat itu melihat hasil kembali berarti enggak sama dengan di tabel satu titik dua coba ya cek nah ini apakah apakah benar ini merupakan apa namanya indikator dari pemecahan masalah tidak ya perbaiki kemudian dibuat tabel seperti yang saya beri masukan kepada LG tadi itu indikatornya dulu kemudian kelas yang kamu pakai baru nanti dipresentasikan di bawah tabel nanti kamu beri kriterianya keterangan dan penjelasan singkatnya kemudian hasil wawancara di sekolah di sini belum ada ya sudah ibu dari ini apa guru ini ipanya oke ada masalah apa di sana ternyata di sana itu dia masih menggunakan tetap muka terbatas jadi saat penggunaan tetap muka terbatas itu kan materi itu materi itu tidak tersampaikan dengan sepenuhnya bu jadi nanti dengan adanya model blended learning materi yang tidak tersampaikan penuh itu bisa diahirkan menggunakan model pembelajaran blended learning menggunakan media google classroom selama ini di sana belum ada google classroom belum pernah memakai google classroom bagaimana bu selama ini di sana belum pernah menggunakan google classroom selama online belum bu dia hanya menggunakan WA nanti Mertia pandu cara penggunaannya oke nanti harus siap ya kemudian saya setuju juga tadi seperti yang diberi dikatakan oleh Bu Nur bahwa di latar latar belakang itu disinkronkan antar paragraf jadi misalkan kamu sudah menceritakan mengenai model model kemudian di bawahnya kamu menjelaskan mengenai variable ininya satunya mengenai pemecahan masalah eh tapi di bawah paragrafnya lagi kamu menjelaskan lagi model lagi itu jangan ini apa namanya loncat-loncat gitu nanti kita cek kembali sama-sama ya kemudian nanti juga nanti ditambahkan juga di latar belakang novelty dan keterbaruannya kemudian beri sumber siapa saja ya seperti yang saya beri masukan pada LG tadi juga kamu menggunakan blended learning itu sumbernya dari siapa ya kamu kutip pemecahan masalah juga punya siapa kamu kutip kemudian nanti jangan lupa saat setelah sempro ini nanti ya diperdalam diperkuat buat instrumennya RPP silabu soal-soal segala macam itu harus siap karena kan setelah ini kalian kalian berdua akan validasi nah itu harus siap semua sebelum kalian validasi ke dosen-dosen oke kemudian kerangka berpikir juga diperbaikin itu letaknya juga salah kok saya lihat juga kerangka berpikir letaknya di bab 3 coba ya di cek di panduan terbaru letak dari kerangka berpikir itu letaknya di mana kemudian teknik pengumpulan datanya teknik pengumpulan datanya Martia pakai apa? teknik pengumpulan data itu menggunakan simple random sampling nah itu belum dibahas kah di bab 3 cek di panduan terbaru ya apa-apa yang perlu dimasukkan di dalam bab per bab bab 1 bab 2 di latar belakang di bab 3 teknik pengumpulan data segala macam itu juga belum masuk nanti ditambahkan oke untuk perbaikan selanjutnya apa yang menjadi masukkan oleh Ibu Nur Hidayah tadi jika ada LG dan Martia ada yang perlu ditanyakan insya Allah saya siap membantu jangan lupa nanti kita perbaiki sama-sama mungkin cukup dari saya selamat untuk kalian berdua segera melakukan revisi agar bisa cepat melakukan penelitian oke Bapak saya kembalikan kepada Bapak Ketua Seminar Bapak Supriyadi MPD Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Ibu Aryani telah memberikan tambahan catatan dan masukan dan memang tadi sudah cukup banyak ya sesungguhnya hal-hal yang masih perlu diperbaiki untuk persiapan kawan-kawan berdua dalam hal penelitian nanti nanti silahkan dilihat lagi di catatan sekretaris dan segera diperbaiki untuk kemudian nanti melaksanakan penelitian saya kira saya tidak perlu menambahkan lagi sudah cukup lengkap silahkan langsung ditindaklanjuti saja dan tim seminar yang saya hormati usai sudah kegiatan seminar kita pada kesempatan siang menjelang sore ini terima kasih atas kontribusi dari seluruh tim seminar baik dari penguji utama pembahas pendamping sekretaris dan kedua peserta seminar mari kita sama-sama tutup kegiatan seminar ini dengan melapaskan lapas hamdallah selamat melanjutkan aktivitas saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat insyaallah wabarakatuh